Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Kabar gembira Kabar yang ditunggu-tunggu Ada info terbaru dari Mendikbud Pendaptaran seleksi PPK tahap 2 1 hingga 4 November 2021 Admin mendapatkan bocoran kisi-kisi Dalam persiapan seleksi PPK tahap 2 Dan semoga kisi-kisi ini memberikan manfaat Simak video berikut Tapi jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari Berita Dikutip dari jpnn.com Jadwal terbaru PPK Guru 2021 dipublikasikan melalui laman guruppk.kemdikbud.go.id Kemdikbud Ristek menyampaikan jadwal tersebut melalui pengumuman Nomor 6184 garis miring B garis miring GT 0100 2021 Tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 Guru ASNP PPK tahun 2021 Dalam jadwal terbaru disebutkan pengumuman hasil sanggah 1 dilakukan Jumat 29 Oktober 2021 Sedangkan tanggal pengumuman dan pemilihan formasi seleksi kompetensi tahap 2 PPK Guru 2021 Yaitu tanggal 1 hingga 4 November 2021 Ini merupakan kesempatan bagi peserta yang tidak lolos PPK Guru tahap 1 dan bisa ikut lagi seleksi tahap 2 Peserta CASNP PPK Guru 2021 yang tidak lolos PPK Guru tahap 1 dapat mendaptarkan diri untuk mengikuti seleksi tahap 2 Mereka diperbolehkan tidak mengikuti tes atau menggunakan nilai tes seleksi kompetensi 1 Namun harus tetap mendaptarkan diri dalam tahap 2 Bagi peserta yang ingin mengikuti tes seleksi PPPK tahap 2 Berikut ini adalah materi seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap 2 Yang pertama adalah kompetensi teknis Ujian seleksi kompetensi teknis berkaitan dengan bidang teknis jabatan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan secara biasa Materi yang kedua adalah kompetensi manajerial Ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi Jadi ini harus diapalkan, dipersiapkan Untuk yang ketiga adalah kompetensi sosial, kultural Ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan Materi tersebut dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya Berilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan Untuk memperoleh hasil kerja, sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan Semoga, kisi-kisi ini, materi ini, bisa memberikan manfaat buat calon seleksi tahap 2 Terima kasih telah menonton!